Selamat datang dalam seri symbols for less chemistry dengan saya Arsela dan Toka Uriwo pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai chemical bonding atau ikatan kimia dari hal-hal konsep atau fundamental ada beberapa poin yang akan dibahas di dalam video kali ini yang pertama yaitu berkaitan dengan lewis.symbols atau simbol titik lewis kemudian ada ikatan ion di ionic bonds kemudian ikatan kevalen kemudian struktur lewis dan muatan formal konsep resonansi kemudian pengecolian aturan oktet bond entalpy atau entalpy ikatan ikatan dan yang terakhir kita akan membahas mengenai metallic bond mengenai ikatan kauden sebelum lebih jauh kita membahas mengenai ikatan kimia ini sebagai informasi dasar saja bahwa materi mengenai ikatan kimia ini merupakan aspek yang penting di dalam disiplin kimia dimana ketika kita mempelajari mengenai materi materi tidak saja berdiri di dalam bentuk atom itu sendiri tetapi eksistensi materi baik dalam skala yang kecil dalam hal ini maksud saya ialah molekul maupun dalam skala sel individu tubuh manusia hingga alam semesta sekalipun itu sangat ditentukan oleh kombinasi daripada atom atom yang menyusunnya kombinasi atom atom ini ini interaksi yang mengaruhi pembentukan senyawa-senyawa atau molekul molekul dari atom atom ini itu ditentukan dari fenomena ikatan kimia jadi ikatan kimia ini secara umum yaitu merupakan sebuah fenomena dimana atom-atom terkombinasi dengan gaya tertentu untuk membentuk molekul dan makromolekul sehingga kita bisa melihat pada skala makroskopik eksistensi dari suatu materi kita langsung saja membahas poin yang pertama yaitu simbol lewis simbol titik lewis nah mengapa kita perlu membahas lewis.symbol karena lewis.symbol ini sangat penting untuk bagaimana kita memvisualisasikan atau menggambarkan keberadaan suatu atom dengan elektron valensinya yang sangat mempengaruhi ikatan kimia atau proses pembentukan ikatan kimia dari suatu molekul atau senyawa lewis.symbol sendiri atau simbol titik lewis sendiri merupakan gambaran suatu atom dengan jumlah elektron valensi yang ia miliki oleh karena itu sebagai contoh misalnya kita lihat disini terdapat molekul argon dengan nomor atom 8 plus nah kita melihat dari konfigurasinya maka dapat ditentukan bahwa argon ini memiliki 8 elektron valensi atau memiliki 8 elektron pada kulit ketiga sehingga dalam penggambaran lewis.symbol kita menuliskan lambang konsur dari atom argon sendiri yaitu air kemudian kita mengelilinginya dengan 8 buah titik yang merupakan representasi dari elektron valensi elektron valensi inilah yang akan sangat berperan penting di dalam pembentukan suatu ikatan kimia oleh karena itu perlu untuk dipahami bahwa lewis.symbol sendiri memiliki beberapa komponen yang pertama yaitu lambang konsur dari atom yang terlibat dalam pembentukan ikatan dan juga jumlah elektron valensi sendiri yang digambarkan dalam bentuk titik selanjutnya kita akan melihat disini beberapa unsur dengan lewis.symbol masing-masing atau dengan jumlah elektron valensi masing-masing sebagai contoh pada golongan 1A semua memiliki elektron valensi sebanyak 1 kecuali helium yang memiliki 2 buah elektron valensi sekarang kita akan masuk pada poin yang kedua yaitu berkaitan dengan ikatan ion nah sebenarnya secara umum ikatan kimia itu terdiri atas 3 yang pertama yaitu ikatan ion, ikatan kovalen, dan yang ketiga ialah ikatan logam sekarang kita akan membahas mengenai ikatan ionik ikatan ionik sendiri itu merupakan ikatan kimia yang terbentuk dari adanya interaksi elektrostatik antara ion-ion di dalam suatu senyawa interaksi elektrostatik atau gaya elektrostatik ini merupakan gaya tarik menarik antara 2 buah material yang memiliki muatan yang berbeda satunya positif, satunya negatif maka akan terjadi interaksi elektrostatik saling tarik menarik ikatan ionik ini umumnya jika kita melihat dari unsur-unsur dalam tabel periodik ikatan ion terbentuk dari unsur-unsur logam dan unsur-unsur non-logam ini umumnya memiliki ke elektro negatifan yang rendah atau dengan kata lain memiliki ke elektro positifan yang tinggi sementara unsur-unsur non-logam sepaling memiliki ke elektro negatifan yang tinggi kita telah melihat dari pembahasan sebelumnya berkaitan dengan kecenderungan sifat unsur dimana dalam suatu periode dari kiri ke kanan kecenderungan sifat elektro negatifan dari unsur itu semakin meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah elektron dan jumlah proton dalam suatu periode dari kiri ke kanan oleh karena itu ikatan logam ini ikatan ion ini umumnya terbentuk dari atom-atom yang memiliki ke elektro positifan yang tinggi dengan atom-atom yang memiliki ke elektro negatifan yang tinggi nah disini diberikan gambaran energi ionisasi pertama dari atom-atom dalam tabel periodik kita melihat kecenderungannya disini atom-atom dengan ke elektro positifan yang tinggi dalam hal ini yaitu logam memiliki energi ionisasi yang relatif lebih rendah artinya memiliki kecenderungan lebih mudah untuk membebaskan elektron jika dibandingkan dengan atom-atom yang memiliki ke elektro negatifan yang tinggi dalam hal ini yaitu sebagai contoh yaitu unsur-unsur yang berada di dalam golongan gas mulia nah semakin besar energi ionisasi pertama artinya bahwa energi yang diperlukan untuk membebaskan membebaskan elektron dari satu mol atom tersebut semakin lebih besar dan artinya semakin sulit untuk membebaskan elektron nah sebagai contoh disini kita akan melihat bagaimana penentukan senyawa ion LIF senyawa ion LIF ini secara makroskopik kita bisa melihat bahwa dia merupakan sebuah material solid berwarna putih namun kita melihat bagaimana proses penentukannya secara kimia proses penentukan senyawa LIF ini seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa ini merupakan jenis ketat ion dimana terjadi interaksi antara muatan positif dan negatif dalam bentuk elektrostatik maka pada tahap pertama senyawa-senyawa yang memiliki eh unsur yang memiliki ke elektro positifan yang tinggi dalam hal ini yaitu LI akan membebaskan elektron berapa banyak elektron yang akan dibebaskan tergantung dari eh jumlah elektron valensinya dan bagaimana ia akan membentuk kestabilan yang sesuai dengan hukum oktet dan komplet sebagai informasi saja bahwa kestabilan oktet itu tercapai apabila elektron terluar daripada suatu unsur pada buli terluar itu berjumlah 8 atau eh untuk duplet itu berjumlah 2 kita lihat disini bahwa atom LI dengan ke elektro positifannya tinggi itu akan membebaskan 1-2 elektron untuk mencapai kestabilan oktet artinya pada orbital 2s terjadi kekosongan elektron setelah eh ionisasi ionisasi elektron selanjutnya elektron tersebut akan diterima oleh atom dari unsur yang memiliki ke elektron negatifan ke elektron negatifan yang tinggi artinya memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk menarik elektron dari atom lain nah elektron yang diterima tersebut kemudian akan akan membentuk anion yaitu F1 sementara Li yang telah membebaskan elektron akan menjadi ketion yaitu Li plus oleh karena itu dengan adanya pembentukan anion dan ketion dimana memiliki muatan yang berlawanan yang berbeda satu positif dan satu negatif maka gaya tarik menarik antara partikel atau ion Li plus dan ion F minus inilah yaitu fenomena gaya elektron yang selanjutnya akan membentuk senyawa L jadi secara umum terdapat tiga tahap dalam penentukan senyawa ion yang pertama yaitu pembebasan elektron atau untuk membentuk kation selanjutnya ialah penerimaan elektron untuk membentuk anion kation dan anion yang telah terbentuk selanjutnya akan terkombinasi melalui gaya elektrostatik untuk membentuk senyawa-senyawa ion contoh yang lain kita akan melihat di dalam pembentukan senyawa Li2O di dalam senyawa Li2O ini kita melihat bahwa ada pembebasan elektron dari atom Li dengan elektron positif yang tinggi sebanyak 1-2 elektron yang dibuaskan tiap satu atom Li akan tetapi kita melihat bahwa ternyata atom oksigen ini untuk mencapai kestabilan oktet dia membutuhkan 2-2 elektron satu atom oksigen untuk mencapai kestabilan oktet membutuhkan 2-2 elektron kita bisa melihatnya saja dari konfigurasi elektron pada elektron valensinya yaitu sebanyak 6 oleh karena itu untuk mencapai kestabilan oktet yaitu 8 maka diperlukan tambahan 2 buah elektron untuk tiap satu atom oksigen sementara tiap satu atom Li hanya bisa menyediakan 1 elektron oleh karena itu kita perlu untuk memperhatikan ulang agar mencapai kestabilan dan dapat membentuk molekul ion yang stabil maka jumlah atom Li nya harus 2 sehingga bisa menghasilkan 2 buah elektron oleh karena itu tiap satu atom oksigen membutuhkan elektron dari 2 buah atom Li sehingga dengan gaya elektrostatik antara 2 kation Li plus dengan 1 anion O2 minus maka akan membentuk 1 molekul Li2O molekul ion nah ini salah satu contoh kemudian kita akan juga contoh lainnya misalnya dalam pembentukan senyawa MgM2 dalam MgM2 juga sama kita melihat disini bahwa atom Mg ini dengan kelektor positifannya tinggi 1 atom itu bisa membentuk hasilkan 2 buah elektron kemudian membentuk MgM2 untuk mencapai kestabilan akan tetapi kita melihat bahwa atom N sendiri dengan 5 5 buah elektron valensi tiap satu itu sebenarnya membutuhkan 3 buah elektron untuk mencapai kestabilan oktet yaitu 8 elektron valensi oleh karena itu kita membutuhkan 3 buah I kita membutuhkan 3 buah atom Ng yang mana masing-masing akan menghasilkan 2 elektron sehingga totalnya ada 6 elektron yang dihasilkan sehingga jumlah atom N nitrogen juga kita akan membuatnya menjadi 2 sehingga dapat menerima 6 buah elektron untuk membentuk 2 N3 minus maka antara 3 katium Mg12 dan 2 anion N3 minus akan mengalami gaya tarik menarik dengan gaya elektrostantik untuk membentuk senyawa Mg3 Mg2 selanjutnya kita masih berbicara mengenai dalam ikatan ion sendiri kita akan membahas sebenarnya apa yang disebut dengan energi kisi energi kisi atau energi dalam pembentukan satu mol kristal padat dari satu mol kristal padat saya nama ion jadi hal energi kisi sendiri merupakan perubahan energi internal yang berhubungan dengan pembentukan satu mol senyawa padat dari konstituen berfasa gasnya pada suhu nol kelvin nah jadi satu mol senyawa yang berfasa padat contohnya Mxn yang berbentuk solid yang terbentuk dari konstituennya dalam fase gas itu membutuhkan perubahan energi internal sebesar apa yang kita sebut sebagai energi kisi nah sebenarnya secara umum untuk menghitung energi kisi ini terdapat 2 pendekatan yang pertama yaitu pendekatan isolatif atau kita menghitung energi kisi dari atom-atom pembentukan suatu molekul sendiri dari energinya dari interaksi elektrostatiknya itu dengan menggunakan persamaan borrel selanjutnya pendekatan yang lain yaitu dengan menggunakan siklus termodinanka yang kita kenal sebagai siklus bonheber untuk menghitung seberapa besar perubahan energi internal yang terjadi selama pembentukan satu mol senyawa padat dari konstituen berfasa gas kita masuk yang pertama dengan pendekatan persamaan borrelende sebelum kita masuk di dalam persamaan borrelende sebenarnya persamaan borrelende ini diformulasikan dengan beberapa perubahan-perubahan yang mencapai persamaan akun namun persamaan borrelende ini ditentukan dengan perhatikan fenomena dimana adanya fenomena gaya elektrostatik antara pation dan dimana interaksi kolombik atau getarik menarik di antara ion di dalam suatu senyawa kristal pembentukan suatu senyawa kristal akan menghasilkan perubahan energi internal di dalam pembentukannya itu secara matematis dapat dihitung dengan memperhatikan beberapa yang pertama yaitu modulus muatan positif kemudian modulus muatan negatif kemudian kuadrat dari muatan satu elektron yaitu sebesar 1,602 kali 10 pangkat minus 19 dibagi dengan empati Epsilon 0 Epsilon ini ini sendiri merupakan nilai merupakan permittivitas vakum dengan nilainya sebesar 8,85 x 10 apat 12 volume kuadrat dan R ini merupakan jarak internuklir antara ion antara kation dan jadi ini merupakan perspektif elektrostatik tersebut dalam interaksi tarik-menarik dalam menghitung energi kisi selanjutnya terdapat evaluasi yang dilakukan oleh Erwin Madelung yang melakukan evaluasi seri evaluasi pada tahun 1918 dimana dia melakukan evaluasi dengan menambahkan sebuah konstanta yang dikenal sebagai konstanta modelum konstanta modelum untuk menghitung perubahan energi internal ini jadi modelum sendiri ini memperhatikan adanya pengaruh perbedaan tipe kisi atau tipe kristal yang mempengaruhi nilai atau perhitungan energi kisi kalau sebelumnya tidak memperhatikan tipe kisi atau jenis kristal dengan evaluasi Erwin penentuan atau perhitungan energi perubahan energi internal atau kisi itu memperhatikan tipe kristal atau tipe kisi dari tiap senyawa Oleh karena itu dia menambahkan konstanta modelum sehingga ditambahkan dengan variabel konstanta modelum dengan dikalikan bilangan apogadeng untuk menyatakan perhitungan dalam satu mulut nah disini konstanta modelum untuk tiap jenis kisi sebenarnya terdapat 7 jenis kristal kisi kristal yang mana masing-masingnya itu memiliki nilai konstanta modelum tertentu sebagai contoh kristal atau tipe kisi berbentuk NACL itu memiliki nilai konstanta modelum sebesar 1,75 dan ada 7 tipe kristal dengan masing-masing nilai konstanta modelum dengan pada slide ini selain itu kita perlu memperhatikan juga bahwa ternyata di dalam senyawa kristal sendiri tidak saja gaya tarik-menarik antara proton yang terlibat tetapi juga kita memperhatikan adanya gaya antara elektron dan antara inti yaitu antara proton dan proton perubahan energi internal itu dievaluasi yaitu dengan penambahan variable yaitu exponent bond dan koefisien tolakan atau repulsion koefisien dan n adalah exponent untuk menentukan eksponen bond itu tergantung dari konfigurasi tiap kristal tersebut misalnya sebagai contoh misalnya n acl n a sendiri ketika di dalam n akan memiliki konfigurasi yang sama dengan inti oleh karena itu dia memiliki nilai eksponen bond sebesar 7 sementara untuk cl kristal sendiri itu memiliki ketika berada di dalam bentuk anion yaitu cr- memiliki konfigurasi yang sama dengan inti argon oleh karena itu dia memiliki nilai eksponen bond itu diperoleh dari nilai rata-rata eksponen bond sehingga kita bisa melihat di sini nilai eksponen bond untuk nacl yaitu sebesar 8 diperoleh dari 7 tambah 92 nah dengan evaluasi bond ini kita mulai bisa menentukan bersamaan buang lendeng kita menjumlahkan kombinasi kombinasi persamaan tadi ini adalah persamaan awal persamaan elektrostatik itu sendiri yang terbentuk berbaring internal kemudian setelah itu mulai lagi dikombinasikan dengan evaluasi modulo selanjutnya memperhatikan adanya gaya tolakan antara elektron-elektron serta proton maka kita di sini bisa mulai untuk melakukan evaluasi terhadap nilai koefisien repulsif koefisien tolakan disini dengan memperhatikan bahwa pada saat pemisahan kesetimbangan dimana r sama dengan r0 turunan dari du per dr itu sama ini kemudian kita melakukan operasi diferensial terhadap persamaan kombinasi antara kologi dan bond sehingga kita memperoleh du per dr ini sama dengan minus lh kemudian modulus positif atau modulus negatif elektrostatik nilai muatan elektron dikuadratkan dibagi 4pi epsilon r-nya menjadi kuadrat dicumulakan dengan n dikali bilangan afogadron kemudian dikalikan dengan koefisien tolakan dibagi dengan r eksponen bond tambah 1 kita telah mengetahui bahwa turunan du per dr itu sama dengan 0 pada kondisi r sama dengan r0 maka disini kita hasil operasi diferensial tadi sama dengan 0 sehingga kita bisa membuat b-nya itu menjadi subjek dari persamaan nilai koefisien tolakan nilai koefisien nilai koefisien tolakan ini selanjutnya kita akan substitusikan bersamaan persamaan berubah energi internal nilai b ini kita substitusikan dalam persamaan kombinasi tadi selanjutnya kita memperoleh nilai delta u atau energi kisi sama dengan negatif konstanta avogadro dikali konstanta model dikali modulus positif dikali nilai muatan elektron dikuadatkan bagian 4b epsilon r dikali dengan 1 per eksponen bond inilah yang disebut sebagai bersamaan bond lende untuk menghitung menghitung energi kisi yang yang dihasilkan atau energi kisi di dalam suatu di dalam pembentukan suatu senyawa ionik padatan jadi persamaan bond lende ini telah memperhatikan tidak saja gaya menarik tetapi interaksi kolak-kolak antara ion-ion di dalam pembentukan 1 mol senyawa padat dari konstituen-konstituennya yang bermasak gas selanjutnya kita bisa melihat contoh misalnya dalam pembentukan selanjutnya kita bisa melihat contoh misalnya dalam pembentukan senyawa NAM di sini diketahui bahwa dia memiliki bentuk kristal yang bertipe NACL kita diminta untuk menentukan energi kisi menggunakan persamaan online data-data yang dibutuhkan telah ada yaitu nilai bilangan Avogadro konstanta modelum sendiri dari NAF terlebih diberitahu besaran muatan elektron kemudian permittivitas vakum eksponen bond dari NAF juga diberitahu dan juga jarak internuklir antara NA dan F sehingga kita bisa masukkannya ke dalam persamaan ronde dan diperoleh nilai perubahan energi internal atau nilai energi kisinya sebesar sebesar 9 minus 901 901 Kilojoule per mol artinya bahwa di dalam pembentukan 1 mol senyawa NAF padat dari konstituennya itu membebaskan energi sebesar 901 Kilojoule selanjutnya seperti yang saya diberitahu sebelumnya bahwa terdapat dua pendekatan untuk menghitung nilai perubahan energi internal atau energi kisi yang kedua kita akan membahas cara perhitungan energi kisi dengan menggunakan siklus Bornhaber dengan menggunakan siklus Bornhaber ini kita tidak menghitung nilai energi kisi dari suatu senyawa padatan itu secara isolatif atau secara tersendiri tetapi dengan siklus Bornhaber ini kita memperhatikan siklus termodinamika atau step step secara termodinamik dalam bentukan satu senyawa padatan jadi ini memperhatikan bahwa kuantitas energi kisi ini tidak bisa ditentukan secara langsung dalam hal ini dari perspektif perspektif eksperimen tidak bisa ditentukan secara langsung tetapi energi kisi ini berhubungan dengan beberapa kuantitas yang dapat ditentukan yang mana bisa digunakan untuk menghitung energi kisi tetapi memperhatikan siklus-siklus dalam hal ini yaitu siklus termodinamika yang selanjutnya kita kenal sebagai contoh pembentukan senyawa mxn solid ini dari konstituennya yaitu m solid dan juga n per 2 x2 jadi ada senyawa ada komponen padatan gas membentuk senyawa padatan mxn secara umum pembentukan kristal teknisi ini melalui ikatan ion ada beberapa tahapan yang pertama yaitu ada atomisasi sendiri yaitu penubahan fase padat dari satu fase gas kemudian ada disosiasi disosiasi sendiri ialah pemutusan selanjutnya ada ionisasi atau pembebasan elektron yaitu penerimaan elektron yang berhubungan dengan afinitas elektron tiap unsur kemudian yang terakhir yaitu penentukan kisi nah tahapan-tahapan inilah yang dimaksud sebagai siklus termodinamika yang akan dipakai secara tidak langsung untuk menentukan nilai energi kisi mari kita melihat secara lebih detail sebagai contoh tadi dalam pembentukan senyawa mxn solid dari komponen-komponennya yaitu m solid dan n per 2x2 gas pembentukan mxn ini tidak terjadi secara langsung dari m solid dan x2 gas secara langsung membentuk mxn tetapi melalui serang yang tahapan perubahan energi dari jika kita lihat secara langsung perubahan energi dari m penentukan m solid dan x2 gas menjadi mxn solid yaitu perubahan entalpinya dikenal sebagai perubahan entalpi pembentukan standar jika pada keadaan standar proses ini melalui serangkaian tahapan yang pertama yaitu seperti yang sudah disampaikan tadi ada tahapan atomisasi tahapan atomisasi ini dimana atom M ini dari solid kita mengubahnya ke dalam fasal gas inilah yang disebut dengan atomisasi dengan perubahan energinya yang dikenal sebagai perubahan entalpi atomisasi selanjutnya setelah atomisasi maka ada proses yaitu disosiasi disosiasi atau keputusan ikatan x2 ini keputusan ikatan x2 menjadi komponen-komponen atom jika sebelumnya dalam molekul gas maka sekarang dalam molekul gas setelah itu maka akan terdapat proses yang disebut dengan ionisasi dengan energinya yaitu energi ionisasi oh iya sebelumnya disosiasi ini akan membutuhkan energi yang disebut dengan energi disosiasi atau nilainya sebesar 2 kali energi atomisasi dari atom tersebut dari atom x pada selanjutnya yaitu proses ionisasi dengan energi ionisasi proses ini sangat bergantung dari jenis atom atau jenis unsur jika atom-atom dari polikat ionis maka proses ionisasi ini tidak berlangsung dalam 1 tahap bisa 2 tahap maka ada energi ionisasi pertama dan ada energi ionisasi kedua selanjutnya elektron yang dihasilkan dari proses ionisasi tersebut akan diterima oleh atom yang memiliki keelektron negatifannya di yg dalam hal ini yaitu x minus eh x tadi unsur x maka akan membentuk x minus nah ini berhubungan dengan afinitas elektron yang selanjutnya terdapat berubah yang disebut dengan energi afinitas proses ini kemudian sampai pada pembentukan m plus gas dan x minus gas nah kedua komponen inilah yang selanjutnya dengan gaya elektrostatik membentuk senyawa padatan mx n dari proses ini perubahan energinya itulah yang kita kenal kita sebut sebagai perubahan energi kisi nah perubahan energi kisi ini dengan menggunakan siklus von Heber itu bisa ditentukan dengan menggunakan pendekatan hukum Hess sebagai gambaran sendiri hukum Hess itu menyatakan bahwa dalam memperhatikan perubahan energi dalam suatu proses termodinamika tidak memperhatikan prosesnya tetapi hanya memperhatikan kondisi awal energi dan kondisi akhir daripada energi sehingga nilai entalpi dan entalpi kisi itu dapat ditentukan dengan menggunakan hukum Hess disini kita bisa melihat bahwa kalau melihat hukum Hess maka perubahan entalpi menentukan standar itu sama dengan keseluruhan energi yang telah disebutkan tadi yaitu jumlah dari entalpi atomisasi energi disosiasi energi ionisasi energi afinitas dan energi kisi Oleh karena itu energi kisi kita ubah menjadi subjek dari sehingga kita bisa menentukan besaran energi kisi yang terjadi di dalam penentukan satu konsen yang padat yaitu dengan menggunakan pendekatan entalpi penentukan standar dikurangi dengan entalpi atomisasi kemudian energi disosiasi energi ionisasi dan energi elektron nah dengan menggunakan pendekatan secara tidak langsung entalpi kisi atau energi kisi perubahan energi internal di dalam pementukan pementukan mol senyawa padat kita tentukan sebagai contoh disini terdapat pementukan senyawa padatan cf2 cf2 telah diketahui nilai entalpi penentukan standarnya pada 1298 kelvin yaitu sebesar minus 1228 kilojoule tiap mol kita diminta untuk menentukan energi kisi di dalam pementukan cf2 dengan data-data yang telah disajikan yaitu entalpi atomisasi kemudian energi isosiasi energi ionisasi pertama dan ke-2 dari ca dan selanjutnya energi aktivitas dari florence sendiri sekarang tinggal kita menggunakan pendekatan pendekatan bond hebat maka kita bisa menentukan nilai entalpi kisi yaitu diperoleh nilai energi kisi sebesar minus 2643 kilojoule demikian untuk pembentukan senyawa ionik selanjutnya kita akan membahas ikatan kopalem berbeda dengan ikatan ionik halo pada ikatan ionik terjadi proses serah terima elektron atau donor dan ada donor dan ada akseptor pemberi dan penerima elektron kemudian ada pembentukan kation dan anion sementara di dalam pembentukan senyawa kopalem itu hanya melalui penggunaan bersama elektron dari atom atau atom atau lebih jadi elektron elektron dipakai secara bersama sebagai contoh di dalam pembentukan senyawa H2 dimana tiap Y terbentuk dari atom hidrogen dengan satu elektron maka dua buah elektron dari masing-masing atom H ini akan dipakai secara bersama dalam hal ini inti dari atom hidrogen yang satu akan menarik elektron dari atom hidrogen yang lain dan inti dari atom hidrogen yang lain akan menarik elektron dari hidrogen yang satu nah di dalam pembentukan senyawa kovalen ini tiap elektron itu itu tertarik ke inti dari atom yang dari ke tertarik ke inti dari kedua buah atom juga misalnya atom molekul tersebut ialah molekul di atom tetapi dalam pembentukan senyawa kovalen ini juga sama dengan semua ion bahwa yang terlibat itu hanyalah elektron koalensi jadi bukan inner elektron nah oleh karena itu tidak semua elektron karena tidak semua elektron koalensi akan terlibat di dalam pembentukan ikatan kovalen maka akan ada yang disebut dengan pasangan bebas elektron elektron bebas atau lone pair elektron pasangan elektron bebas kemudian ada juga yang disebut dengan pasangan elektron ikat yaitu elektron elektron yang terlibat secara langsung di dalam pembentukan ikatan antara dua atom nah kita bisa melihat disini struktur lewis yaitu gambaran secara sederhana bagaimana atom-atom tersebut terkombinasi dalam sebuah ikat artinya struktur lewis sendiri itu merupakan representasi dari ikatan kovalen dimana elektron-elektron yang kita sebut sebagai elektron ikatan yang terlibat dan ikatan itu dihubungkan dengan garis sehingga hanya digambarkan seperti ini yaitu strip antara F dan F atau F kemudian elektron bebas itu digambarkan dalam bentuk titik di sekitar atom-atom f contoh lainnya misalnya dalam pembentukan H2O dalam pembentukan H2O ini juga itu harus memenuhi aturan walaupun selanjutnya kita akan membahas bahwa terdapat pengecualian aturan optet nah aturan optet tersebut mengindikasikan bahwa atom selain hidrogen itu cenderung untuk membentuk ikatan dimana mencapai kondisi terdapat 8 elektron valensi yang dilini atom suatu atom atau mencapai kestabilan optet nah untuk mencapai kestabilan optet tersebut tidak saja single bond atau ikatan tunggal antara atom terkadang terdapat lebih dari ikatan tunggal dalam hari ini yaitu terdapat sepasang elektron tetapi juga terdapat yang disebut dengan ikatan rangkap 2 dan ikatan rangkap 3 jadi terdapat ikatan rangkap 2 dan ikatan rangkap 3 contoh ikatan rangkap 2 yaitu di dalam molekul karbon dioksida di dalam molekul karbon dioksida ini antara molekul karbon dan atom oksigen terdapat 2 buah terdapat 2 pasang elektron ikatan atau ada 4 elektron yang terlibat di dalam menentukan ikatan tersebut antara C dan O tetapi secara keseluruhan karena terdapat 2 atau oksigen maka terdapat 8 elektron yang terlibat di dalam ikatan yang kita kenal sebagai 4 pasangan elektron ikatan kemudian juga terdapat ikatan rangkap 3 ikatan rangkap 3 sebagai contoh di dalam molekul nitrogen atau N2 gas nitrogen itu memiliki ikatan kovalen rangkap 3 yang membentuk senyawa tersebut selain itu selain ikatan kovalen tadi dengan penggunaan bersama pada kondisi tertentu penggunaan bersama elektron ini terkadang hanya elektron dimaksud hanya berasal dari satu komponen atau satu spesie ini disebut dengan kebentukan ikatan kovalen koordinasi dimana ikatan kovalen ini terbentuk dari salah satu atom mendonasikan dua buah elektron atau keseluruhan elektron dalam satu ikatan itu hanya didonasikan dari satu atom berbeda dengan ikatan kovalen pada umumnya dimana elektron itu dinodonasikan dari masing-masing atom sementara di dalam ikatan kovalen koordinasi sepasang elektron ikatan itu hanya berasal dari satu atom tertentu di dalam pementukan senyawa NH3 BF3 disini kita melihat bahwa atom nitrogen dari NH3 mendonasikan sepasang elektronnya di dalam pementukan senyawa koordinasi untuk membentuk ikatan kovalen antara NH3 dan BF3 selanjutnya kita melihat disini bagaimana ikatan kovalen itu berhubungan juga dengan elektronegativitas elektronegativitas dari tiap atom konsur elektronegativitas sendiri merupakan kemampuan dari suatu atom untuk menarik elektron-elektron dari atom yang lain dalam suatu ikatan kimia nah secara kualitatif elektronegativitas ini dinyatakan kita melihat di dalam skala paulik kita bisa melihat bahwa di dalam suatu periode elektronegativan yang seluruh tabel periodik itu sempat meningkat seiring dengan meningkatnya karakter non-logan sementara dalam satu golongan itu terlihat bahwa semakin kecil dari atas ke bawah nilai elektronegativitas secara kualitatif kita juga bisa memprediksikan bagaimana pembentukan ikatan kovalen itu atau ikatan ionik secara umum ikatan ionik itu akan terbentuk dengan perbedaan elektronegativitas yang tinggi sebaliknya ingatan kovalen terbentuk dengan perbedaan elektronegativitas yang relatif rendah antara kedua atom kita bisa melihat disini bahwa dalam satu periode nilai elektronegativitas dari Li hingga floring ini semakin meningkat nah atom dari unsur dengan perbedaan elektronegativitas yang tinggi cenderung untuk membentuk senyawa ionik secara kualitatif jika perbedaan ke elektronegativan itu antara kedua atom yang berikatan lebih dari dua pada skala paulin maka dapat dikatakan bahwa ikatan tersebut adalah ikatan ionik namun ini adalah pendekatan kualitatif sehingga kita bisa melihat disini plot antara perbedaan ke elektronegativan dengan persen persen karakter ion kita bisa melihat disini bahwa semakin tinggi perbedaan ke elektronegativan antara dua unsur kualitatif yang menentuk kualitatif maka persen karakter ion itu seperti ini atau dapat dikatakan bahwa molekul tersebut terbentuk dari senyawa ion walaupun pada senyawa kovalen umumnya kebanyakan masih memiliki karakter ini hanya pada kovalen misalnya diatomik yang murni seperti H2 yang benar-benar murni memiliki karakteristik ion memberikan karakteristik kovalen kebanyakan senyawa-senyawa tidak mencapai karakteristik 100% tidak mencapai karakteristik ionik 100% sementara senyawa non-polar murni itu umumnya dengan ikatan kovalen memiliki persen ionik sebesar 0% artinya dia murni sebagai senyawa kovalen sebagai contoh yaitu cl2 yaitu senyawa diatomik kovalen memiliki karakter ion sebesar 0% nah disini elektronegatif ini juga sangat mempengaruhi jenis ikatan kovalen yang tertentu kita akan mengklasifikasikan ikatan kovalen selain berdasarkan jenis banyaknya ikatan sebab yaitu tadi ada ikatan tunggal ikatan rangkap 2 dan ikatan rangkap 3 kita akan mengklasifikasikan senyawa kovalen ini dalam 2 klasifikasi yaitu senyawa kovalen polar dan senyawa kovalen non-polar senyawa kovalen polar ini terbentuk karena adanya ketidakseimbangan distribusi elektron di dalam sebuah ikatan apabila elektron-elektron menghabiskan lebih banyak waktu tidak mendekati atas suatu atom tertentu maka distribusi elektron itu menjadi tidak kata sehingga akan terjadi yang disebut dengan polarisasi atau penghutupan ada penghutupan yang positif dimana distribusi elektronnya sedikit sebagai contoh di dalam senyawa HCl ini distribusi elektron yang sedikit itu ada di sekitar atau hidrogen karena penghutupan yang tinggi sementara distribusi elektron yang banyak akan mendekati di sekitar HCl nah penghutupan inilah yang akan membentuk senyawa kovalen polar sementara senyawa kovalen non-polar sendiri relatif memiliki distribusi elektron yang merata struktur ini sendiri itu menggambarkan secara visualisasi bagaimana atom-atom itu terkombinasi melalui ikatan kimia dengan atom yang lain jadi kita dengan struktur lewis akan menggambarkan kerangka daripada sebuah molekul dimana atom itu digambarkan dengan strip atau garis lurus kemudian molekul atau atom di nyatakan di dalam simbol dari masing-masing musuh atom tersebut nah disini kita akan melihat bagaimana menggambar struktur lewis secara sistematis lewis dengan metode das ini merupakan akronim dari dibutuhkan aktual share dan tidak dibagikan sebagai contoh kita akan melihat bagaimana 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 kita menuliskan struktur lewis dari molekul pcl3 disini yang pertama kita menentukan apa yang disebut dengan dibutuhkan dibutuhkan disini dalam artian bahwa kita mau menentukan berapa jumlah elektron yang dibutuhkan dari tiap atom untuk mencapai kestabilan oktet sebagai contoh atom p ini membutuhkan 8 buah elektron valensi sehingga karena hanya terdapat 1 atom p maka ada hanya 8 elektron yang akan dibutuhkan untuk molekul pcl3 sementara cl karena dia dalam 1 molekul pcl3 terdapat 3 atom cl maka karena tiap cl membutuhkan 8 elektron valensi maca kestabilan oktet maka disini terdapat 24 buah elektron sehingga totalnya yang dibutuhkan elektron valensi yang dibutuhkan atau elektron pada kulit terluar yang dibutuhkan oleh molekul p1 molekul pcl3 ialah sebesar 32 elektron selanjutnya kita menentukan jumlah elektron valensi aktual kita menyertai bahwa tidak semua unsur itu memiliki 8 buah elektron valensi hanya unsur-unsur pada golongan gas mulia oleh karena itu kita menentukan berapa banyak elektron valensi aktual yang dimiliki dari tiap unsur sinyal tersebut fosfor ini dengan 5 elektron valensi berarti disini ada 5 elektron valensi yang kuat sementara cl dengan 7 elektron valensi dimana 3 terdapat 3 buah antar cl maka terdapat 21 elektron valensi sehingga total elektron valensi aktualnya semenang 26 kemudian kita menentukan elektron yang akan dibagikan yaitu dengan mengurangi nilai D atau yang dibutuhkan tadi kemudian nilai A atau jumlah elektron valensi aktual sehingga disini kita memperoleh jumlah elektron yang dibagikan atau di share sebanyak 6 elektron maka yang terakhir kita akan menentukan jumlah elektron yang tidak dibagikan jumlah elektron yang tidak dibagikan inilah yang akan kita sebut sebagai elektron bebas sementara elektron yang dibagikan ekata jumlah elektron yang tidak dibagikan ini merupakan selusi antara 2 antara elektron valensi aktual dikurangi dengan yang yaitu elektron yang dibagikan sehingga kita bisa menentukan berapa pasangan elektron ikatannya yaitu merupakan 1 per 2 dari jumlah elektron yang dibagikan kemudian berapa elektron bebasnya yaitu 1 per 2 daripada jumlah elektron yang tidak dibagikan sehingga dengan memperoleh nilai akhir berapa pasangan elektron kita akan dan berapa pasangan elektron kita bisa menuliskan disini rumus skeletal atau rumus langka daripada molekul BCL 3 dalam hal ini yaitu rumus atau struktur lewis sebagai berikut disini kita bisa menghitung apakah gambaran struktur lewis yang kita buat ini telah benar dengan melihat jumlah elektron valensi dan jumlah total elektron valensi kemudian jumlah elektron ikatan dan jumlah elektron bebasnya selanjutnya kita akan masuk di dalam diri terkait dengan muatan formal nah muatan formal ini sendiri merupakan perbedaan muatan listrik antara elektron elektron valensi yang ada di dalam atom terisolasi dan jumlah elektron yang berikatan di dalam suatu struktur lewis jadi waktu itu adalah pengurangan pengurangan dari jumlah elektron valensi terisolasi terhadap jumlah elektron yang terlibat di dalam pembentukan suatu ikatan jumlah elektron yang terlibat dan yang tidak terlibat di dalam pembentukan suatu ikatan dalam struktur lewis sebagai contoh misalnya dalam molekul ozon disini kita menggambarkan struktur lewisnya kemudian kita mau menentukan muatan formal muatan formal ini sebenarnya sangat penting karena kita ingin menentukan spesies mana dari satu molekul yang lebih stabil kita mau menentukan muatan formal dari ozon disini tiap atom oksigen memiliki enam buah elektron valensi akan tetapi elektron-elektron valensi tersebut jika di dalam struktur lewis itu akan menjadi berbeda sebagai contoh atom oksigen ini ternyata hanya memiliki ternyata memiliki enam elektron yang berhubungan dengan yang terdapat di dalam struktur lewis yaitu empat dari elektron gelas dan dua dari elektron ikatan sementara atom oksigen yang selanjutnya ini bisa dilihat dengan konten terdapat dua elektron bebas dan terdapat tiga elektron ikatan maka ada total enam elektron valensi yang berhubungan dengan struktur lewis sehingga muatan formalnya itu tidak menjadi nol tetapi menjadi plus 1 sementara dalam atom oksigen yang lain yang terakhir ternyata terdapat enam elektron terdapat 6 elektron bebas dan satu elektron ikatan maka terdapat 7 elektron valensi dalam struktur lewis ini bukan elektron valensi terisolasi dalam atom terisolasi tetapi elektron valensi dalam satu struktur lewis sehingga nilai pengurangan antara elektron valensi dalam atom terisolasi dengan elektron valensi dalam struktur lewis itu menjadi menyesal akan tetapi secara keseluruhan karena molekul bozon adalah molekulian netral maka keseluruhan muatan formal itu sama dengan 0 itu diperoleh dari 0 tambah 1 kurang 1 jadi diperoleh sama dengan 0 jadi begitulah cara untuk menentukan muatan form yaitu kita bisa menentukannya dengan mengurangi jumlah elektron valensi di dalam atom terisolasi dalam artian misalnya oksigen dalam atom terisolasi atau dalam atom oksigen sendiri memiliki 6 elektron valensi tetapi ketika kita telah menggambarkannya di dalam sebuah ikatan kimia dalam representasi lu struktur lewis maka tidak selamanya elektron akan dipililimi oleh 6 elektron valensi itu bisa berubah sebagai contoh tadi misalnya elektron valensi dalam struktur lewis sekarang telah menjadi 7 jumlah elektron dalam ikatan yang perlu dalam struktur lewis sekarang menjadi 7 untuk menulis muatan formal secara umum tersebut beberapa aturan yang akan bermanfaat kita aplikasikan yang pertama untuk molekul jumlah elektron valensinya itu untuk molekul netval itu sama dengan oleh sebagai contoh tadi yaitu ozon karena secara elektrik molekul molekul tersebut bersifat netral nah sementara untuk kation total muatan formal itu harus sama dengan jumlah muatannya muatan positif sementara untuk kation juga total muatannya itu total muatan formal itu harus sama dengan jumlah muatan negatif nah sebagai contoh ini di dalam molekul CO3 2- di dalam molekul CO3 2- kita telah mengetahui bahwa ini adalah molekul ion yaitu anion dengan muatan totalnya 2- maka disini kita bisa menghitung muatan formal dari masing-masing ataupun sulpem bentuk anion CO3 2- disini kita bisa melihat bahwa setelah melakukan perhitungan muatan formal diperoleh formal muatan formal itu sebesar minus 2 yang mana harus sesuai dengan muatan dari kondang space itu sendiri nah dengan menggunakan muatan formal ini kita bisa melihat atau kita bisa menentukan struktur lewis mana yang merupakan representasi dari molekul yang lebih stabil itu kita bisa tentukan dengan menggunakan beberapa pedoman seperti berikut yang pertama untuk molekul yang tidak memiliki muatan formal totalnya yaitu muatan formalnya sama dengan 0 itu merupakan spesi yang lebih stabil yang kedua yaitu struktur lewis dengan muatan formal yang besar dalam hal ini yaitu lebih dari plus 2 untuk kation atau kurang dari sama dengan minus 2 untuk kation yaitu kemungkinannya lebih kecil keberadaannya jika dibandingkan dengan spesi yang memiliki muatan formal yang lebih kecil atau lebih mendekati 0 dalam kation ini lebih mendekati 0 sementara di dalam struktur lewis yang memiliki distribusi muatan formal yang sama mana struktur yang lebih mungkin itu ialah yang mana muatan formal negatif itu ditentukan kepada elektron yang lebih memiliki elektronegatif yang besar nah disini sebagai contoh kita bisa melihat kemungkinan struktur formal struktur lewis dari molekul CH2O disini kita bisa melihat terdapat struktur yaitu A dan B untuk menggambarkan molekul CH2O disini kita ingin menentukan struktur manakah yang merupakan gambaran dari bentuk molekul yang lebih stabil itu sudah begitu tentukan dengan menghitung muatan formal muatan formal itu kita hitung dan ternyata yang struktur A memiliki total muatan formal atau total FC itu sama dengan 0 juga kemudian yang B juga akan tetapi terdapat perbedaan dimana pada muatan formal struktur A disini pada atom karbon yaitu di muatan formal parsial sama dengan minus 1 sementara oksigen muatan formal sama yang plus 1 sementara pada struktur B semua spesi memiliki muatan formal parsial sama dengan 0 oleh karena itu dengan memperhatikan aturan nomor 2 tadi dimana struktur yang lebih memungkinkan ialah yang memiliki muatan formal parsial yang kecil maka disini kita bisa menentukan bahwa struktur yang lebih stabil representasi lewis dari molekul yang lebih stabil yalah struktur B kita akan masuk pada poin yang kelima yaitu konsep resonansi ada terdapat sebuah persoalan dimana di dalam molekul ozon kita akan melihat terdapat ikatan tunggal antara oksigen dan juga terdapat ikatan rangkap 2 nah mungkin kita akan berpikir bahwa ikatan tunggal tersebut akan lebih panjang jika dibandingkan dengan ikatan rangkap 2 karena ikatan rangkap 2 memiliki gaya tarik yang lebih besar sehingga kita akan berpikir bahwa ikatan rangkap 2 akan lebih bendek dibandingkan dengan ikatan tunggal tetapi hasil eksperimen menunjukkan bahwa kedua ikatan yang terdapat di dalam molekul ozon ini yaitu baik yang kita pikirkan sebagai ikatan tunggal maupun ikatan rangkap ternyata kedua duanya memiliki panjang ikatan yang sama yaitu sebesar 128 meter nah hasil eksperimen ini tentunya merupakan sebuah persoalan tersendiri terhadap gambaran struktur leus oleh karena itu terdapat sebuah terdapat sebuah teori yang lebih memuaskan untuk menjelaskan mengapa terdebat perbedaan mengapa panjang ikatan tersebut sama sangat terdapat ikatan tunggal maupun ikatan rangkap dua dalam molekul kosmos itu kita bisa menjelaskannya dengan konsep yang disebut konsep resonansi yaitu konsep resonansi sendiri merupakan penggunaan dua atau lebih struktur lewis untuk menggambarkan satu molekul terdentu sehingga kita bisa melihat disini untuk koson sendiri terdapat dua struktur lewis seperti ini yang akan kita pakai untuk menggambarkan molekul dari O3 struktur ini disebut dengan struktur resonansi yaitu terdapat anak-anak dua arah ini merupakan lambang dari struktur resonansi selain di dalam molekul ozon kita akan melihat juga di dalam molekul bensin struktur hexagonal bensin ini kita bisa melihat bahwa antara atom carbon terdapat ikatan kebulan dan juga ikatan tunggal namun berdasarkan eksperimen panjang ikatan antara karbon atau karbon karbon dalam struktur hexagonal semuanya memiliki panjang ikatan yang sama yaitu 150 meter panjang ikatan 180 meter di ternyata lebih pendek jika dibandingkan dengan panjang ikatan karbon karbon tegal dan lebih panjang jika dibandingkan dengan ikatan karbon rangka 2 oleh karena itu kita membutuhkan struktur resonansi untuk menjelaskan kenapa hal tersebut bisa terjadi hal yang penting untuk diperhatikan di dalam menggambar struktur resonansi bahwa elektron posisi dari elektron itu bisa disusun di dalam model penyusunan yang berbeda tetapi bukan atomnya yang kita susun di dalam model penyusunan berbeda dalam artian bahwa yang berubah atau yang berpindah hanyalah elektron hanyalah konfiguraan hanyalah susunan dari elektron kita masuk ke dalam poin cenderung cenderung untuk mencapai kestabilan dengan memiliki 8 elektron valensian dalam suatu ikatan akan tetapi terdapat beberapa penyuculian penyuculian ini diperoleh berdasarkan eksistensi atau keberadaan dari beberapa molekul yang telah dipelajari ternyata memiliki fenomena yang berbeda dari aturan octet yang pertama yaitu kita akan lihat kekecualian yaitu octet taksempurna atau the incomplete octet octet taksempurna ini dimana kita bisa mengetahuinya dari jumlah elektron valensian yang mengeliling atom tersebut di dalam suatu tekatan tidak mencapai dalam sebagai contoh yaitu BeH2 kita bisa melihat atom Be dengan nomor atom 4 memiliki elektron valensi 2 sementara hidrogen yang elektron valensi 1 oleh karena itu kita menggantikan senyawa BeH2 elektron total elektron valensi yang memilihnya itu hanyalah M4 hal ini tidak mencapai aturan waktu tetapi atom BeH2 ini ternyata secara faktual eksis atau ada maka terdapat pengicualian yang disebut dengan komplit content selain molekul BeH2 juga terdapat molekul ALI3 yang ternyata memiliki kecenderungan yang berbeda dari aturan al dengan 3 buah elektron valensi dapat membentuk ikatan dengan 3 atau I membentuk jumlah elektron yang mengilir menjadi 6 elektron tidak mencapai 8 itu penicualian yang pertama penicualian yang kedua yaitu molekul dengan elektron ganjil molekul dengan elektron ganjil ini kita mengetahui bahwa aturan optet elektron 8 itu adalah 6 sementara terdapat molekul yang ternyata atom yaitu dikilingi dengan jumlah elektron valensi yang ganjil di dalam data sebagai contoh yaitu dalam molekul MO dan MO2 dalam molekul MO kita bisa mengatakan ikatan rangka antara nitrogen dan oksigen menghasilkan tersisa 3 elektron bebas nah 3 elektron bebas ini ternyata jika kita total dengan elektron ikatan yang dimiliki nitrogen maka elektron yang mengelilingnya itu hanya 4 tambah 3 yaitu 7 maka disebut sebagai molekul dengan elektron ganjil sama juga halnya dengan NO2 nah dalam beberapa kasus molekul dengan elektron ganjil ini kadang disebut sebagai radikal yaitu yang memiliki elektron tidak berpasangan nah banyak radikal ini yang memiliki reaktifitas yang tinggi selanjutnya pengecualian yang lain yaitu oktet diperluas sesuai dengan namanya saja oktet diperluas kita mengetahui bahwa elektron valensi dalam aturan oktet itu tiap atom kecenderungan membentuk delapan elektron valensi dan sur dikatan namun di elektron diperluas ini ternyata terdapat beberapa molekul yang mana atom yaitu dikilingi oleh lebih dari delapan elektron valensi ini memungkinkan karena unsur-unsur di dalam periodik ketiga yang memiliki orbital 3D itu dapat digunakan di dalam pembentukan dikatan sehingga akan membentuk ikatan dengan jumlah elektron valensi yang lebih dari delapan sebagai contoh dalam pembentukan senyawa SF6 dalam senyawa SF6 ini sulfur dengan elektron valensi dari isolasi sebanyak 12 ini telah lebih dari melebihi atau expanded dari aturan oktet selain dalam molekul SF6 juga terdapat pengecualian aturan oktet jenis oktet diperluas di dalam molekul PF5 PF5 sendiri atom P itu memiliki elektron valensi di dalam ikatan sebanyak 10 artinya telah lebih dari 8 yang dinyatakan dalam aturan oktet nah berikutnya kita akan membahas berkaitan dengan entalpi ikatan entalpi ikatan ini merupakan perubahan entalpi yang dibutuhkan atau yang dibebaskan untuk memutuskan ikatan di dalam 1 molekul 1 molekul berfas gas jadi perubahan entalpi yang dibutuhkan atau perubahan entalpi yang terjadi ketika 1 mole gas ikatan 1 mole gas itu diputus sebagai contoh misalnya gas H2 ikatannya itu kita putus menjadi atom hidrogen dan 2 atom hidrogen maka 1 mole itu entalpi perubahan entalpi yang terjadi dalam perutusan 1 mole gas ikatan 1 mole A2 gas A2 ialah sebesar 436,4 joule nah ini adalah contoh untuk ikatan kevalen kita ketahui bahwa ikatan kevalen itu juga bisa rangka 2 dalam ikatan rangka 2 oksigen misalnya nilai entalpi perutusannya itu nilai perubahan entalpi katanya itu lebih besar lagi yaitu pemutusan 1 mol oksigen gas oksigen ternyata membutuhkan perubahan entalpi sebesar 5987 kilo joule nah disini nilainya bernilai positif artinya prosesnya adalah proses endotermis sehingga dapat dikatakan bahwa untuk memutuskan atom oksigen 1 mol molekul oksigen membutuhkan membutuhkan energi sebesar 498 kilo sebaliknya juga semakin besar lagi nilai perubahan entalpi untuk ikatan rangka tinggi contohnya Oha pertama di dalam H2O ini memiliki nilai perubahan entalpi yang berbeda dengan pemutusan Oha yang kedua sekarang kita lihat misalnya yang pertama dalam molekul H2O ikatan Oha terputus ternyata perubahan entalpi untuk tiap mol pemutusan tiap mol sebesar 502 kilo joule sehingga tersisa Oha kemudian 1 mol Oha tersebut ingin diputuskan lagi katanya ternyata energi yang diperubahan terlebih ternyata diberikan yaitu sebesar 470 joule hal ini terjadi karena stabilitas daripada H2O yang lebih tinggi dan ketika salah satu ikatan Oha itu telah diputuskan maka stabilitas secara termodinamika ikatan pohon hidup dari legu hidup sehingga legu mudah untuk diputuskan nah disini terdapat data perubahan entalpi dari beberapa jenis ikatan ini disebut sebagai entalpi ikatan misalnya ada ikatan antara hidup atom hidrogen dan hidrogen 1 mol yaitu perubahan entalpi pemutusan 1 mol yaitu 430 dan selanjutnya nah bagaimana kita menentukan perubahan entalpi standar dari suatu reaksi ini dengan menggunakan data entalpi bentuk itu dapat kita tentukan melihat dengan mengurangi antara total entalpi ikatan pada molekul-molekul reaktan dengan total entalpi energi entalpi ikatan pada molekul-molekul produk atau total energi yang diperoleh dengan total energi yang dibebaskan nah untuk proses endotermis maupun proses eksotermis sendiri memiliki nilai perubahan entalpi yang berbeda untuk proses endotermis perubahan entalpinya bernilai positif hal ini dikarenakan molekul reaktan itu memiliki nilai entalpi ikatan yang lebih besar jika dibandingkan dengan entalpi ikatan produk sehingga itu kita bisa masih bisa memperoleh nilai perubahan entalpi yang positif sementara pada proses eksotermis nilai nilai entalpi yang datang pada reaktan itu lebih tinggi tinggi jika dibandingkan dengan nilai entalpi ikatan pada produk oleh karena itu kita bisa menentukan kita akan memperoleh nilai perubahan entalpi yang negatif secara keseluruhan atau reaksi tersebut poin yang terakhir dalam pembahasan kita kali ini yaitu berkaitan ikatan logam jika sudah dibahas sebelumnya bahwa ikatan ion itu terjadi antara senyawa logam dan non-logam kemudian ikatan kovalel antara non-logam dan logam sementara sekarang ikatan ion ikatan logam terjadi antara senyawa senyawa logam yang bersifat logam atau yang memiliki keelektropositifan yang relatif contohnya pada besi alumini semuanya itu terbentuk dari ikatan logam atau metallic bond jadi kita sudah membahas ada ikatan ikatan moment sekarang ialah ikatan logam nah kalau ikatan ion terjadi serat ring elektron ikatan kovalen terjadi penggunaan bersama elektron oleh atom atom berbeda halnya di dalam ikatan logam ini kalau di dalam ikatan logam atom atom membebaskan elektron menghasilkan apa yang disebut dengan elektron bebas awan elektron bebas yang bermuatan negatif awan elektron bebas inilah yang berperan untuk merekta setiap atom atom yang memiliki inti yang bermuatan positif jadi secara umum ikatan logam terbentuk dari atom atom yang membebaskan elektron valensi elektron valensi ini kemudian bergerak menghasilkan atom dengan inti ion positif kemudian ion positif tersebut tertarik ke dalam apa yang disebut sebagai awan elektron gaya tarik antara muatan positif atom dengan awan elektron inilah yang kita kenal sebagai ikatan ion ikat senyawa-senyawa yang memiliki ikatan ion ini gomongnya memiliki konduktivitas yang ting sehingga kita bisa melihat bahwa misalnya besi itu memiliki konduktivitas yang baik sehingga dapat menghentarkan panas selanjutnya misalnya sebagai kawat-kawat dan baga bisa menghentarkan arus listrik karena memiliki sifat konduktivitas yang baik atau konduktor yang baik berbeda halnya misalnya dengan isolator misalnya kayu tidak bisa memiliki kemampuan menghentarkan arus listrik atau menghentarkan panas yang baik oke demikian pembahasan kita untuk hari ini terima kasih